Sejak pelaksanaannya, kurikulum 2013 telah menimbulkan berbagai masalah dan kontroversi. Nilainya ribet, terus juga terkesan dipaksakan. Juga kalau setahu saya sih guru-guru kurang senang sama kurikulum itu. Jadi pas ada kabar dari Pak Anies Baswedan, kurikulum 2013 ini ditiadakan, katanya guru-guru senang. Kurikulum ini juga dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena memangkas jam pelajaran bahasa asing. Namun di sisi lain, struktur kurikulum menambah waktu pembelajaran untuk siswa SMA selama 4 hingga 6 jam per minggunya. Permasalahan ini membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengevaluasi kurikulum 2013. Pemerintah akan memperbaiki kurikulum, akan mengembangkannya, setelah semuanya siap, akan diterapkan secara bertahap. Tidak akan mendadak seperti kemarin. Mendadak seluruh Indonesia harus berubah. Dan kita akan melihat kesiapan sekolah. Jadi bukan saja guru per guru. Cara penyebarannya, penerapannya adalah sebuah sekolah, seluruh gurunya dilatih, kepala sekolahnya dilatih. Bukan soal melaksanakan kurikulum, tapi meningkatkan kompetensi mereka. Selama ini, kurikulum 2013 telah diterapkan secara bertahap dan terbatas pada 6.221 sekolah percontohan sejak tahun ajaran 2013-2014. Kurikulum 2013 tetap diterapkan pada sekolah tersebut yang telah menjalankannya selama 3 semester terakhir. Sedangkan penghentian kurikulum 2013 akan diterapkan bagi sekolah-sekolah baru yang menjalankannya selama 1 semester. Untuk selanjutnya, pemerintah akan menerapkan kurikulum 2006 pada sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013. Dari Jakarta, Stephanie Silitonga, Arief Rahman, Metro TV